Intro Petrus diberi nama Batu Karang untuk melambangkan sikap yang tegar dan kokoh Dari iman jemaat Kristus Dalam kolegium ke-12 orang rasul Simon Petrus menduduki tempat yang pertama Yesus percayakan kepadanya satu perutusan yang khusus Berkat wahyu yang Petrus terima dari Bapak yang mengakui Engkau lah misi ya seputar ala yang hidup Dan Tuhan berkata kepadanya engkau lah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya Kristus batu yang hidup menjanjikan kepada gerejanya yang didirikan atas Petrus itu Kemenangan atas kekuasaan maut Atas dasar iman yang ia akui Petrus tetap tinggal wadah segereja yang tak tergoyangkan Ia menerima perutusan supaya menjaga iman itu jangan sampai gugur Dan supaya menguatkan saudara-saudaranya di dalam iman itu Yesus percayakan kepada Petrus pemenang yang khusus Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga Kuasa kunci-kunci artinya pemenang untuk memimpin rumah ala yaitu gereja Yesus gembala yang baik menegaskan tugas ini sesudah kebangkitannya Gembalakanlah domba-dombak Pemenang untuk mengikat dan melepaskan Menyatakan pemenang di dalam gereja Untuk membebaskan dari dosa Mengambil keputusan, menyangkut ajaran Dan juga memberikan keputusan-keputusan disipliner Menggali di dalam ciptaku Menggali di dalam hayalku Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu Dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia Merdeka yang akan datang Surat terbukti Bahwa Pancasila yang saya gali Dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar Satu dasar yang dinamis Satu dasar yang benar-benar dapat Menghimpun segerap tenaga rakyat Indonesia Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan Rakyat Indonesia itu untuk Bukan saja menceptuskan revolusi Tetapi juga mengakhiri revolusi ini Dengan hasil yang baik Maka aku Adalah sebenarnya Putusan Wakil Daripada revolusi Indonesia Revolusi Indonesia ini bukan Revolusi Soekarno Tetapi revolusi Daripada seluruh rakyat Indonesia Demikian pidato berapi-api Dari bumi Karno Nah Taukah Bahwa kota ND menjadi salah satu lokasi Soekarno Mendapat inspirasi tentang Pancasila Konon dengan santai duduk di sebuah batu di bawah pohon sukun Bung Karno seringkali merenungi persoalan dasar negara Kini lokasi itu diabadikan dengan nama Taman Perenungan Bung Karno Gagasan tentang Pancasila dikemukakan beliau dalam sidang BPUPKI Dan pada tanggal 22 Juni tahun 1945 Dalam panitia kecil telah dibentuk panitia 9 yang bertugas untuk menyusun pandangan umum para anggota Nah rumusan itulah yang kemudian dijadikan bentuk utuh lima sila Yang dikenal sebagai Jakarta Cater atau Biagam Jakarta Yang lahir 22 Juni 1945 Ada Petrus, si Batu Karang, Bung Karno ada di kota ND Kalau kita serius dalam berjuang tentu berfaedah dan tetaplah pede Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!